Assalamualaikum, hari ini sebelum memasak saya akan mereview sebuah villa Namanya Villa Samara, lokasinya ada di Cisarwa Bogor Nah ini pintu gerba masuknya Wow, ternyata halamannya luas Di sini buat tempat parkir mobilnya, cukuplah kurang lebih untuk 10 mobil Yuk kita lanjut ke Villanya Untuk alamat lengkap Villanya ada di description box video ini Berikut fasilitas yang ada di dalamnya Nah ini pintu masuk Villanya Tapi saya pengen lihat di sekitar Villanya dulu Nah di depan sana ada halaman yang luas Bisa buat acara keluarga ataupun kantor Bisa buat acara lomba ataupun tim building nih Untuk jalannya menggunakan batu-batuan Bisa buat jogging track Lumayan jogging pagi-pagi mengilingi area persawahan Bagi yang suka mancing, di belakang sana ada tempat pemancingan Hasilnya nanti bisa dikilo-in dan nanti bisa dibakar Nah di depan ini ada rumah terpisah Di terasnya ada tempat buat main bilyar Lanjut sekarang kita lihat di dalamnya Ini ruang tamunya Dan ini kamarnya Di dalamnya ada toiletnya Di bawah ada 3 kamar Lanjut saya mau ke atas Di atas ada 1 kamar Dan ini banyak extra bed yang bisa digunakan Kita lihat pemandangan dari lantai 2 ya Wah mantap banget Dan udaranya seger banget Di ujung sana ada gazebo Bisa juga acara makannya di sana Lengkap deh fasilitas vilanya Selanjutnya kita ke lantai bawah Nah disini ada tempat buat karokean Ini tadi salah satu kamarnya juga Di sebelahnya ada dapur yang komplit buat masak-masak Yuk kita keluar dulu dari vilanya Ada kolam renang yang cukup luas Gersih dan terawat Sehingga bisa dipakai untuk berenang Buat acara gebuk bantah juga bisa nih Hehehe Yuk lanjut saya akan masak Iga tangkar palembang Iga tangkar palembang ini memang makanan khas palembang Yuk langsung saja kita lihat videonya Jangan lupa buat yang belum subscribe Subscribe ya Baannya 500 gram Iga Masukkan bawang merah Bawang putih Lengkuas Jahe Kunyit bakar Berikan sedikit air Dan minyak untuk memblendernya Nah ini yang sudah di blender Iris bawang merah Tomatnya juga diiris Cabainya saya iris agak besar ya Bisa juga menggunakan cabai besar Supaya ada rasa pedas sedikit Saya tambahkan cabai rawit merah Masukkan daging ke dalam panci peresto Berikan air Kurang lebih 1,5 liter Masak hingga mendidih Setelah mendidih Tutup panci peresto Dan masak selama 8 menit Tuangkan minyak untuk menumis bumbu-bumbu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Masukkan bawang merah Serai Daun salam Tumis hingga matang Lanjutkan dengan memasukkan air bekas rebusan peresto tadi Berikut daging yang sudah di peresto Tambahkan bungu yang sudah ditumis Tambahkan kecap panis Tambahkan kecap panis Air asam jawa Garam Gula Kaldu bubuk Masak dengan api kecil Hingga Dagingnya empuk dan meresap Ketika sudah mematang Masukkan cabai Dan tomatnya Jangan lupa dikoreksi rasanya Apakah sudah pas Terima kasih telah menonton! Masukkan cabai Banget rasanya Segar Kurih Dan ada asem-asemnya Pas banget Buat makan di villa yang udarnya dingin Makan yang hangat-hangat Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya